UPP Sabar Punggli Kabupaten Sia yang dikomandoi Waka Poresia menggelar agenda rapat evaluasi kegiatan dan program UPP serta melakukan monitoring kegiatan yang telah berjalan. Dipipin oleh Wakil Ketua 1 Fali Worenda Rasto, rapat kerja ini turut pula dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sia, Kodim 0322 Poresia, Kejaksaan Negeri Sia, Satpol PP, dan juga Kesbangpol Kabupaten Sia. Fali menyebutkan bahwa rapat ini merupakan kegiatan berkala dalam memberikan evaluasi dan mempersiapkan agenda lapangan UPP Sabar Punggli serta membahas rencana monitoring kegiatan Sabar Punggli. Adapun kegiatan kita ini memang secara berkala setiap bulan, maupun tahun ini pokoknya memang 4 kali kita rapat-rapat. Apa gunanya rapat ini? Kita pertama mengevaluasi dan mempersiapkan kira-kira agenda lapangan kita apa. Salah satunya nanti kami akan menerjakan beberapa agenda matriks kita ini, kami direncanakan dengan dukungan anggaran yang kami sudah dibutuh oleh Pak Sekdak sebagai Ketua TAPD dan kami laporkan Bapak Pati bahwa kita memang wajib membuat kegiatan UPP Sabar Punggli ini secara nyata dan dukungan pemindah juga. Nah, supaya nanti kegiatan Sabar Punggli sebagai upaya untuk mencegah, kita sebagai upaya mencegah, makanya kita aktif di seluruh komponen dan jalan pemimpinan daerah, APH maupun dukungan dari vertikal lainnya dan bersama forum komunikasi pimpinan daerah. Beberapa masukan dan laporan juga turut pula disampaikan oleh perwakil Anaporesia dan Kastim 0322 Sia terkait laporan masyarakat serta beberapa temuan di lapangan serta upaya yang dapat dilakukan UPP sebagai saran aksi UPP Sabar Punggli nantinya. Jadi ya penghutan liar Pak, jadi penghutan liar. Kalau bisa menjangkau ke sana, misalkan dari Pak Espektor mungkin kita laksan kegiatan bersama turun ke lapangan, kita cek lah, mungkin ya tidak usah jauh-jauh dulu ya, jauh-jauh dulu mungkin dalam waktu dekat-dekat, mungkin apa, dalam jangkauan yang bisa kita jangkau, kita cek dulu. Ini sudah masuk di tahap lelangan dari perubahan belum? Ini sudah atau belum? Nah, itu bisa kita data Pak. Masalahnya itu juga merupakan, apa ya, merupakan lahan yang tidak ini, tidak legal kan begitu. Sekretaris Daerah Kabupaten Sia menegaskan agar UPP dapat menjalankan tugas dengan baik, saling berkoordinasi dan dapat memberikan aksinya dalam memperantas punggutan liar yang kerap meresahkan masyarakat. Yang jelas, kami atas nama kita daerah Kabupaten Sia, pada kesempatan yang berbahagia ini, lebih dulu menyampaikan terima kasih dan ucapan penghargaan yang seterus-terusnya kepada kita semua, yang telah terkena hadir dalam langkah melaksanakan kegiatan rutin kita ini. Tim Liputan melaporkan.